Terima kasih Mitra TK TV Anda masih setiap bersama kami dalam special talk show dengan tema penerapan keserawan dalam penyediaan produk hewan asuh. Dan silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di line phone 0271 857 555. Sebelum kita nanti akan bahas mengenai bagaimana cara memotong hewan, khususnya ayam, cara halal, kita ke Pak Bagio terlebih dahulu. Tadi dikatakan bahwa satu misi dari Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah adalah mengembangkan agribisnis pertanakan yang berdaya saing. Seperti apa Pak realisasinya di daerah Boyolali? Terima kasih. Di Boyolali memang banyak sekali pengembangan-pengembangan agribisnis pertanakan. Jadi salah satu pengembangannya itu adalah pemberian pakan. Jadi pemerintah pusat melalui provinsi juga memberikan bantuan pakan ternak. Yaitu yang diserikan kepada para petani kita untuk meningkatkan berat hidup daripada sapi. Jadi selain daripada pemberian pakan ternak juga ada kegiatan pemberian bantuan ternak besar, sapi. Karena bagaimanapun memang komodisi ternak sapi ini di Boyolali ini selain cukup besar juga pemotongannya juga jumlahnya cukup besar. Sebelum dilanjutkan kita akan ke penelpon terlebih dahulu ada Ibu Dinda di Blora. Halo selamat siang. Halo dengan Ibu Dinda di Blora. Silahkan Ibu dengan pertanyaan Anda. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mau tanya untuk membedakan daging sehat dan tidak sehat itu gimana ya? Kiri-kirinya yang lebih kelihatan. Begitu saja Ibu. Ada pertanyaan lain? Ya ada pertanyaan lain? Tadi membedakan daging sehat dan tidak sehat ya? Ya ada pertanyaan lain Ibu Dinda di Blora? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya nanti akan dijawab setelah pemaparan dari Bapak Bagio. Kemudian apa lagi Pak? Lain tadi pemberian pakan juga ada kegiatan istilahnya pemberian ternak dan ruang ternak itu juga diberikan kepada para kelompok kita di Boyolali. Itu memang jumlah kelompoknya cukup banyak sekali sehingga memang pemberiannya cukup selektif juga. Karena memang ternak besar ini juga paling tidak petani-petani kita selain mereka juga sudah terbiasa memelihara ternaknya, juga mereka juga harus siap untuk pemberian pakannya. Bagaimanapun memang ternak besar kita ini salah satunya yang menunjang itu pakan ternak itu cukup besar. Sehingga tidak hanya hijauan pakan tapi juga ada konsentrat. Jadi oleh karena itu tadi pihak dinas melalui pemerintah dinas ternakan provinsi maupun pusat kita dapat alokasi bantuan pakan maupun bantuan peralatan. Peralatan-peralatan itu salah satunya juga untuk mendukung pengembangan ternak besar kita. Salah satunya di tempat kami juga ada bantuan timbangan ternak besar agar petani kita mempunyai nilai tawar. Jadi nilai tawar itu maksudnya petani kita kan kadang dibeli dalam bentuk cuma plegernya atau luarnya saja. Sedangkan kita kalau dihitung itu kan kita tidak bisa tahu berapa juga berat hidupnya. Jadi arahnya di situ selain itu juga ada bantuan chopper untuk memudahkan pemotongan rumput agar mudah untuk diberikan kepada ternak-ternak kita. Baik, jadi bantuannya ini berupa pemberian pakan ternak dan juga pemberian hewan ternak ya. Apakah ini dari pemerintah jatuhnya ini sifatnya hibah atau seperti apa ini Pak Agus? Ya, itu ada beberapa hal. Ada yang hibah, ada yang bansos. Tapi yang jelas tadi seperti bantuan pakan ini memang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas ya kepada ternak. Kemudian di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya juga tadi dalam bentuk ternak hidup yang disebut bibit. Bantuan bibit juga. Sebenarnya nanti dalam jangka panjang itu seperti teman kita yang di Goyolali itu, populasinya itu tidak terkuras. Kalau dipotong tetapi tidak ada pertumbuhan populasi, ini lama-lama habis. Sehingga itu yang dijaga, kelestarian di dalam populasi itu. Sehingga ini yang harus dihidupi. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa di dalam rangka mengantisipasi jaminan terhadap produk asuh ini adanya lalu lintas ternak. Jadi lalu lintas ternak ini memang kita waspadai juga, jangan sampai nanti membawa bibit-bibit penyakit dari luar daerah masuk ke daerah tertentu. Sehingga dijamin bahwa kesehatan ternak yang migrasi ini, ada lalu lintas ternak ini betul-betul bisa dijamin ternaknya menjadi sehat. Ini adalah merupakan pemantuan kami, kalau itu lintas kabupaten ya di provinsi tugasnya. Sehingga lalu lintas ternak ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah perubahan di Jawa Tengah untuk di dalam menjelang ini. Karena distribusi kan cukup tinggi, sehingga lalu lintas ternak ini menjadi hal yang penting kaitan dengan kesehatan ternaknya sendiri. Baik, untuk cara mendapatkan hibah ataupun juga bansos ini, apakah ada web yang bisa diakses Pak untuk mengajukan proposal? Sudah ada persedurnya, ada yang e-proposal, kemudiannya jelas harus ada proposalnya. Kemudian ada persaratannya, dan persaratan ini merupakan persaratan yang memang para peternak atau kelompok tani ternak ini sudah diberikan sosialisasi sampai kepada kabupaten kota. Saya kira ini sudah mengetahui dan harus ada kelompoknya, dan kemudian prosesnya kita kalau memang sudah syaratnya memenuhi ya kita proses untuk mendapatkan bantuan-bantuan tani. Boleh dipaparkan Pak Andi untuk alamat website yang bisa diakses Pak? Ini langsung saja di kabupaten, nanti melalui kabupaten kan itu harus diketahui, nanti bisa langsung kepada provinsi di jalan Jenderal Kartu Subroto taruh budaya ungaran. Jadi teman-teman di kabupaten ini otomatis harus mengetahui, kemudian dari kabupaten ini dibawa ke kami. Tapi juga ada yang langsung e-proposal bisa dibuka itu di dalam deptan.id itu sudah ada. Deptan.id ya Pak? Sudah ada itu, langsung kepada kementerian, ada langsung bisa diakses. Baik, kemudian berkaitan dengan pertanyaan Ibu Dinda di Blura tentang bagaimana membedakan daging yang sehat dan tidak sehat. Ini boleh dijelaskan seperti apa Ibu Beny? Untuk membedakan daging yang sehat dan tidak sehat, yang pertama untuk daging sehat, berarti kan asuh, aman, sehat, tuh, dan halal. Pertama kita lihat dulu bentukan secara fisik, warnanya berarti warnanya cerah. Kalau misalnya untuk daging sapi, sapi adalah satu jenis daging yang golongan daging merah, berarti merah cerah agak merah seperti daging sapi seperti itu. Merah bata atau seperti apa Ibu? Merah enggak, kemerah bata ya, merah daging itu kan ya. Kemudian kalau untuk ayam, ayam kategori daging putih, berarti dia agak cerah, agak kejamur-jamur gitu. Konsistensinya kenyal, artinya kalau kita pegang, dia akan cepat kembali, itu seperti itu. Kemudian baunya khas masing-masing, kalau misalnya itu daging sapi, berarti khas daging sapi, kambing juga lebih menyengat, itu. Kemudian ayam biasanya agak bau ke pakan, gitu, seperti itu. Baik, selain dari bau, warna? Warna konsistensi, kenyal, jadi kalau kita pegang kenyal. Kalau yang busuk, biasanya warnanya untuk yang merah lebih agak kebiruan. Kemudian berair, konsistensinya kenyal, kalau kita pegang dia akan ke bawah, kayak cerot gitu. Kalau yang ayam juga seperti itu. Baik, dan kalau misalkan saya berbelanja di pasar tradisional, banyak ayam potong, yang satu dia tampilannya sangat, apa ya, sangat bagus. Sangat bagus yang satu, kesat seperti itu. Dan ketika saya ngobrol dengan pedagang, katanya sebelum diperdagangkan direndam dulu dalam air. Apakah itu masuk kategori masih sehat atau seperti apa, Bu? Kalau direndam dulu, berarti kan banyak kandungan air, bahkan ada kan yang beredar disuntik, kan. Biar kelihatan keng-keng, ternyata nanti setelah digoreng, kan langsung bunyi air semuanya. Itu juga enggak sehat. Berarti kan di situ tidak sesuai dengan asuhnya. Karena ada pendambahan bahan lain, itu enggak boleh. Atau yang lain misalnya dengan dikasih kunir. Sebetulnya kunir sendiri, selain pewarang, dia kan antiseptik juga. Masih penting dikasih kunir daripada dikasih yang lain. Itu tadi. Tapi kalau misalnya dikasih kunirnya setelah tadi tiran, berarti sudah dibangke, baru dipotong, akan beda. Warnanya akan lebih gelap. Karena ketika bangke dipotong, darah kan enggak keluar. Jadi di situ warnanya mewarnai, daging itu akan berpengaruh. Lebih gelap dari warna ketika daging yang sudah disembeleh. Karena ketika disembeleh, darahnya keluar. Baik. Tetapi permasalahannya adalah ketika produk ayam tiran ini sudah diberi kunir semua, dicampur dengan produk ayam yang masih sehat kemudian disembelih. Apakah ada perbedaannya? Ada. Seperti apa Bu? Ada. Kalau misalnya ini bicara, kalau yang masih kuning, kita masih bisa. Kita bisa melacak apakah ini bangke atau tidak. Dari warna kita teliti, misalnya kuning-kunir masih ada kelihatan dia ada sisa-sisa darah yang tidak keluar. Kemudian yang kedua, kita potong. Kita potong apakah daerah paha atau daerah yang ada dagingnya. Kita sayat seret. Kalau itu sayatannya halus, berarti itu tiran. Karena di situ tidak terjadi rigor mortis. Kalau misalnya hewan potong, ketika hewan dipotong disembeleh dengan memotong empat saluran yang ada di leher. Tentunya dengan persyaratan SARI-nya, sesuai dengan MUI. Kalau misalnya hewan hidup dipotong, dia akan terjadi rigor mortis. Jadi sisa ataupun petunjuk setelah dipotong, itu akan terjadi tarikan. Karena ada rigor mortis. Tapi kalau itu bangke dipotong, akan halus. Baik, sebelum kita akan lanjutkan, kita ke penelpon terlebih dahulu. Ada Bapak Aldo dari Magelang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Silahkan dengan pertanyaan Anda, Bapak Aldo. Saya mau tanya, ini kan kaitannya dengan daging yang bergonggongan ya. Apakah itu berpengaruh dengan kesehatan kita ketika kita konsumsi itu? Apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi kita itu? Baik. Demikian, Bapak Aldo. Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan daging gelonggongan. Apakah berkaitan, tadi ada hubungannya dengan kesehatan? Ada. Seperti apa, Bu? Ya, daging gelonggongan itu kan berarti daging dipaksa untuk memberikan air milum sebanyak-banyaknya. Dengan harapan daripada para jagal itu beratnya lebih banyak. Tetapi air yang dibirukan kan belum tentu air yang bersih. Berarti ketika air masuk itu, mungkin ada bakteri, mikro-on, dan yang lain, berarti otomatis tidak sihat di situ. Kemudian yang pasti bahwa kita sesuai dengan fatwa mu'i, daging yang digelonggongan adalah haram. Jadi nggak boleh, artinya itu kan sudah tidak diperlukan untuk makan daging. Kemudian ada, ini apakah penelitian atau tidak, bahwa ketika di situ terjadi stres, akan berpengaruh kepada kualitas, berpengaruh juga kepada yang mengkonsumsi. Baik. Itu seperti itu. Kalau untuk ciri daging gelonggongan sendiri, ketika sudah ada di pedagang, karena kadang-kadang ada yang digantung, kadang-kadang ada yang ditaruh hanya di meja begitu saja. Seperti apa, Bu? Kalau daging gelonggongan, dia nggak berani menggantung. Itu sudah kita pastikan, karena untuk kota Surakarta kan termasuk salah satu kena imbas di mana masuknya daging gelonggongan. Kemudian untuk daging yang potongan dari RPH kami, dari RPH Jagalan, itu masuknya langsung ke kios. Dan mereka memang digantung. Mereka memang tidak ingin masuk ke ruang pelayuan yang sudah kami sediakan, tapi dengan persyaratan di kios harus punya ruang tersendiri untuk menggantung. Sehingga kalau potongan kota Surakarta akan beda dengan yang dari lain. Yang dari tempat lain, yang kita sering temukan, daging itu dibungkus dengan kain yang menyerap air. Contohnya handuk. Itu seperti itu. Dan nanti akan dijajakan di meja. Tidak akan diberani gantung. Kalau digantung otomatis kan airnya keluar netes terus. Berarti cara yang paling mudah untuk membedakan gelonggongan atau tidak ya? Basah, kelihatan basah. Kita pegang itu akan bunyi seperti kalau megang ke barang ada airnya kan tak-tak-tak gitu mesti ada. Apakah warnanya juga berubah? Warnanya agak mudah. Tidak secara ketika daging yang dipotong, dituntaskan darah sama air keluar. Dan juga masyarakat ini juga akan rugi pastinya ya. Karena harganya lebih murah, tetapi kandungan airnya sangat banyak. Begitu direbus, jadi mengecil seperti itu ya. Penyusutan kira-kira, ini juga baru berkira-kira, karena kami tidak bolehkan pelitian sendiri, kira-kira sekitar 50-50 persen. 50? Baik. Harganya murah, tetapi. Kalau saat sekarang kan harganya untuk yang potongan dari tempat kami sekitar 100-100 ke atas sampai 110. Kalau yang selisih biasanya antara 5-15 ribu. Jadi kami berharap kandang konsumen jangan terkecoh dengan harga yang murah. Karena justru rugi sebenarnya. Iya, sebetulnya. Kita nanti akan bahas, tadi belum saya tanyakan kembali, bagaimana cara memotong yang halal. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Setelah pariwari berikut kami akan segera kembali. Terima kasih.